Dukung terus channel ini dan jangan lupa, tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Li Bai dari fraksi surga yang meledak. General Kin Wei, salah satu pembudidaya paling kuat di benua Swan Zen, berteriak dengan marah. Teriakannya bergema di seluruh kota kuno, gemuruh, kekosongan bergetar dari teriakannya, yang bahkan mengubah asrama menjadi tumpukan puing. Dia telah menghabiskan hampir 100 tahun dan upaya yang sangat besar untuk mengolah divisi putra ilahi ini. Setiap anggota divisi putra ilahi adalah seorang jenius langka yang ditemukan olehnya melalui kesulitan yang tak terhitung banyaknya. Mereka adalah harapannya untuk memasuki jalan kenaikan surgawi dan menemukan buah tulang surgawi. Semakin banyak jenius yang dia miliki, semakin besar kesempatan yang dia miliki. Sekarang Su Ke telah membunuh lebih dari 10 orang tepat di depannya, yang sangat melumpuhkan divisi putra ilahi. Ini berarti kemungkinan baginya untuk menemukan buah tulang surgawi setidaknya berkurang setengahnya. Selain itu, jalan kenaikan surgawi akan segera dibuka. Dia tidak punya cukup waktu untuk menemukan lebih banyak orang jenius. Rencananya yang telah disiapkan selama 100 tahun praktis hancur. Untuk semua alasan ini, orang dapat memahami kemarahan di hati Kin Wei. Namun, yang lebih menyebalkan lagi adalah dia tidak bisa melampiaskan amarahnya karena Su Ke telah melarikan diri. Bab novel baru diterbitkan di FREEBN, Fel. C kurang dari lebih besar dari M. Suara mendesing. Pada saat yang sama, kehampaan di tempat yang dekat dengan kam garis depan tiba-tiba terdistorsi. Kemudian, dua sosok keluar dari kehampaan dan mendarat dengan ahli di tanah, Su Ke dan Jiang Hongyan. Mantra pelarian ilahi telah membawa mereka ke suatu tempat di dekat kam garis depan, yang jaraknya lebih dari setengah hari dari kota kuno. Kin Wei tidak akan langsung menyusul mereka. Hahaha, gadis kecil, bukankah ini mengasyikkan? Su Ke mulai pamer di depan Jiang Hongyan saat dia mendarat di tanah. Dia telah menempatkan konotasi Tao pada orang-orang itu. Ketika dia akan pergi, dia meledakan konotasi Tao dengan menggunakan King of Tauf Acting Fist dengan bantuan sistem, yang jauh lebih kuat daripada King of Tauf Acting Fist biasa. Meskipun para jenius itu sangat kuat, mereka tidak dapat bertahan dari serangan itu. Su Ke cukup bangga dengan serangan ini. Menakjubkan, Jiang Hongyan tersenyum dan menimpali dengan Su Ke. Dia tidak mengira Su Ke menggunakan seni sihirnya dengan cara ini. Pada awalnya, dia mengira Su Ke akan melarikan diri. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan membunuh para jenius itu ketika dia akan pergi. Itu sedikit mengejutkan, ya? Hei, kita sudah kembali ke garis depan. Hebat, tempat yang lebih berbahaya seharusnya lebih aman untuk kita. Saya perlu mencari tempat untuk mencapai tahap sintesis bentuk. Su Ke tersenyum saat dia menemukan tempat ini cukup familiar. Jika dia berhasil mencapai tahap sintesis bentuk, konotasi Tao-nya akan lebih kuat. King of Toph Acting Fist juga akan lebih destruktif, yang bahkan bisa mengancam pembudidaya di Great Fehich Lestage. Aku akan melindungimu, Jiang Hongyan melihat sekeliling dan menganggukkan kepalanya. Kemudian dia menunjuk ke sebuah gunung di kejauhan dan berkata, ki spiritual di gunung itu cukup banyak. Oke, kamu bosnya? Su Ke tersenyum saat dia berlari menuju gunung mengendarai petir dan memegang Jiang Hongyan dengan meletakkan tangannya di pinggang kecilnya. Dalam waktu singkat, mereka mendarat di puncak gunung. Gemuruh! Su Ke menepuk batu di gunung dengan telapak tangannya untuk membuat gua. Kemudian dia melangkah ke dalam gua. Dengan perlindungan Jiang Hongyan, dia memanggil tubuh Tao-nya dan memintanya untuk duduk di depannya dengan kaki disilangkan. Apakah kamu akan bergabung dengan tubuh Tao-mu? Jiang Hongyan sedikit terkejut. Lagi pula, hanya pukulan besar di zaman kuno yang digunakan untuk mengolah tubuh Tao mereka, yang terutama muncul di tahap sintesis bentuk mereka. Mereka bergabung dengan tubuh Tao selama tahap kendaraan besar untuk memulihkan kesederhanaan asli mereka. Namun, dia belum pernah mendengar seseorang yang bisa bergabung dengan tubuh Tao selama tahap sintesis bentuk, karena pembudidaya di tahap sintesis bentuk tidak akan memiliki kekuatan kontrol yang cukup. Kekuatan inti sejati mereka akan kacau dan tidak dapat mewujudkan kekuatan penuh mereka. Jangan khawatir, tubuh Tao saya berbeda dari yang biasa-biasa saja. Su Kek menjawab dengan senyum tipis. Tubuh Tao orang lain dibudidayakan sendiri secara mandiri. Su Kek memperoleh tubuh Tao dari tas hadiah sistem. Semua pencapaian kultifasi tubuh Tao-nya berasal dari tubuh aslinya. Dia membawa barang-barangnya kembali ke tubuhnya, yang tidak akan menyebabkan aklimatisasi apapun menderita. Hati-hati, Jiang Hongyan tidak mengatakan lebih banyak ketika dia melihat ekspresi percaya diri Su Kek. Dia meninggalkan gua setelah menganggukkan kepalanya. Lalu dia melambaikan tangannya. Untayan cahaya kemasan keluar dari ujung jarinya dan melesat menuju dinding gua, yang menciptakan pola yang mempesona. Gemuruh! Seketika, ki spiritual di daerah itu menyembur dengan gila-gilaan dan membentuk pusaran air yang terus meningkat di pintu masuk gua. Ki spiritual terus mengalir ke dalam gua. Hampir pada saat yang sama, Su Kek sedang duduk berhadap-hadapan dengan tubuh Tao dengan kaki bersilang. Dia memejamkan mata dan meletakkan tangannya di depan pusat energinya. Saat berikutnya, dia membuka kekuatan jiwa untuk menutupi tubuh Tao sepenuhnya dengan kekuatan pikiran yang kuat. Segera, tubuh Tao secara bertahap menjadi buram dan transparan. Bersamaan dengan nutrisi ki spiritual dalam jumlah yang tidak diketahui, tubuh Tao menjadi semakin berkabut. Saat ini, malam telah memudar secara bertahap. Fajar kelabu menyingsing. Di medan perang, banyak regu tempur suku Ork Surga bergerak menuju garis depan manusia secara diam-diam. Di belakang regu tempur itu, sebuah tim elit yang terdiri dari 20 jenderal di crossing calamity stage bergerak maju dengan cahaya bulan dan bintang. Misi ini sangat penting. Anda harus merobek garis pertahanan pertama manusia dan memaksa mereka mundur. Kami bertanggung jawab untuk membunuh Libai dari fraksi surga yang meledak. Seorang jenderal yang tampak tegas memberikan perintahnya kepada pasukan tempur itu. Semua prajurit Ork Surga mengangguk saat mereka berlari dengan cepat dan diam-diam. 20 jenderal itu berkumpul bersama. Salah satunya sedang memeriksa batu giyok bundar di tangannya. Di batu giyok ini, titik merah samar berkedip-kedip. Besar, pria itu sangat dekat dengan medan perang. Saya kira dia bersembunyi di salah satu gunung. Ini benar-benar barang ajaib. Aura jiwa yang diekstraksi dari cincin penyimpanan orang itu dapat digunakan secara tepat untuk mengaktifkan disk giyok pencarian ki ini. Meskipun posisinya tidak terlalu akurat, tidak sulit untuk menemukannya. Kali ini kita harus membunuhnya, atau dia akan menimbulkan lebih banyak ancaman terhadap situasi perang suku kita di masa depan. Setelah mengatakan itu, mereka sedikit mengangguk, melakukan kontak mata. Suara mendesing. Kemudian 20 jenderal berubah menjadi sosok hitam dan mulai berlari menuju langit mendung. Mereka menuju gunung tempat suke berada. Segera langit menjadi lebih cerah dan cerah. Matahari kemasan terbit perlahan. Saat sinar matahari menyinari bumi, pertempuran pecah di medan perang. Pasukan tempur suku Org Surga berkembang dengan baik. Pembudidaya manusia terkejut. Sebelum para pembudidaya manusia dapat mengatur serangan balik apapun, kekuatan utama suku Org Surga mendorong ke depan. Para pembudidaya manusia tidak bisa berbuat apa-apa selain mundur. Pertarungan sengit semakin dekat dengan garis depan manusia. Pada saat yang sama, 20 jenderal Org Surga di panggung penyeberangan bencana sedang mencari suke di antara beberapa gunung di dekat medan perang. Pada saat ini, di sebuah gua tersembunyi di antara pegunungan Tandus, tubuh Tao Suke telah kabur. Rahab penggabungan telah dimulai. Tubuh aslinya masih duduk di tanah tanpa bergerak seperti batu. Ki spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke hidung dan mulutnya perlahan. Di depannya, tubuh Tao yang berambut putih telah menjadi sangat transparan. Pembuluh darah dan tulang putihnya akan terlihat oleh mata jika ada orang yang melihatnya. Di bawah kendali kekuatan jiwa suke yang kuat, semua tulang tubuh Tao menjadi transparan karena tekanan konotasi Tao Suke. Retakan. Tiba-tiba, suara renyah terdengar. Tubuh Tao retak tiba-tiba. Tubuhnya penuh dengan retakan bertitik tebal. Kemudian, area di antara alisnya mulai hancur. Partikel kulit mulai berjatuhan seperti debu. Sebuah lubang kecil muncul di antara alisnya. Setelah itu, seberkas cahaya kemasan menyilaukan keluar dari lubang kecil dan menerangi gua yang gelap gulita. Bab novel baru diterbitkan di FRE-EBN, Fail. C kurang dari lebih besar dari M. Retakan, retakan. Lubang di antara alisnya membesar bersamaan dengan suara renyah. Cahaya kemasan menjadi semakin menyilaukan. Tubuh Tao menjadi semakin gelap. Ketika ia kehilangan semua esensinya, hanya cangkang kosong yang penuh dengan kotoran yang tersisa. Kegagalan. Akhirnya, sebuah lubang seukuran kepalan tangan muncul di antara alis tubuh Tao, ketika sesosok emas kecil keluar. Sosok emas kecil itu tampak sama dengan Suke. Sosok itu hanya sebesar telapak tangan. Tubuhnya berwarna kemasan, termasuk rambut, mata, dan pupilnya. Untayan riak Tao, yang penuh dengan kekuatan kekerasan, berputar perlahan di sekitar tubuhnya. Menggabungkan. Tiba-tiba, tubuh asli Suke berteriak dengan suara rendah saat dia mengangkat tangannya dalam posisi telapak tangan ke atas. Ledakan. Semua ki spiritual di dalam dan di luar gua tiba-tiba membanjiri tubuh Suke. Sosok emas kecil itu juga langsung membuka matanya. Ledakan. Seutas ki spiritual mengerikan yang dingin menyembur keluar dari mata sosok emas kecil itu. Desir. Seketika, seluruh gua penuh dengan ki spiritual mengerikan yang dingin. Udara bahkan membeku dan berubah menjadi partikel es. Kemudian gua itu tertutup sahalju. Saat berikutnya, sosok emas kecil mulai melayang ke depan perlahan. Sebuah lubang juga muncul di antara alis tubuh asli Suke, yang memandu perjalanan pulang sosok emas kecil itu. Di luar gua, Jiang Hongyan, yang sedang duduk bersilah, dikejutkan oleh suara itu. Dia melihat ke gua, matanya yang berbinar penuh dengan keterkejutan. Aku tidak menyangka dia akan membuat keributan besar ketika dia bergabung dengan tubuh Tao. Dia bergumam dengan suara rendah, seperti anggrek di lembah berlubang. Namun, dia tidak mengkhawatirkan Suke. Senyum tipis bahkan muncul di wajahnya yang cantik. Karena semakin berisik Suke, semakin luar biasa penggabungannya dengan tubuh Tao. Mungkin seorang penguasa, yang dapat mengejutkan alam semesta dan menggerakkan para dewa, akan segera muncul. Namun, suara itu juga mengejutkan para Jenderal Org Surga yang sedang mencari Suke di pegunungan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 20 sosok hitam bergegas dari segala arah dengan cepat dan berkumpul di depan gunung. Saya merasakan turbulensi besar dalam ki spiritual. Seseorang melanggar tahap kultifasi. Menurut kebisingan ini, kurasa itu akan datang dari libai dari fraksi surga yang meledak. Ini benar-benar mengeri kan? Dia baru saja berada di tahap pelatihan Void. Kebisingan yang dia buat bahkan bisa disalahartikan sebagai seorang kultifator di Crossing Calamity Stage yang akan mencapai Great Vehicle Stage oleh seseorang yang tidak mengenalnya. Kita harus menyingkirkannya, atau dia pasti akan menghambat tujuan besar kita untuk menyatukan benua Suan Zen di masa depan. Beberapa Jenderal Org Surga berkata dengan muram. Setelah menyaksikan penampilan Suke di medan perang, mereka tidak berani meremehkannya lagi. Seorang pemuda di tahap pelatihan Void yang bisa membunuh pembudidaya di tahap sintesis bentuk dengan mudah. Bahkan pembudidaya di ambang tahap penyeberangan bencana juga dibunuh olehnya. Jika dia mencapai tahap sintesis bentuk, mungkin hanya pembudidaya di puncak tahap penyeberangan bencana atau bahkan tahap kendaraan hebat yang bisa mengalahkannya. Bunuh dia! Segera, 20 jenderal berlari menuju gunung tempat Suke secepat kilat. Di luar gua, Jiang Hong yang terkejut. Dia berdiri dan menatap 20 sosok itu dengan tenang. Dia tenang seperti biasanya. Dia mengangkat tangannya sedikit dan cahaya kemasan muncul di ujung jarinya. Meskipun dia menghadapi musuh-musuhnya, tindakannya masih begitu anggun dan elegan. Seperti permaisuri yang agung. Huh, wanita itu melindungi Li Bai seperti yang diharapkan. Para jenderal ork surga mendengus setelah mengenali Jiang Hong yang. Jiang Hong yang melirik jenderal ork surga itu dan berkata dengan tenang, siapapun yang berani mendekat akan dibunuh. Mendengar itu, para jenderal ork surga mencibir, Hehehe, apa kamu bisa membunuh kami? Wanita manusia, kamu terlalu percaya diri. Kamu baru saja berada di level 3 dari Crossing Calamity Stage. Setiap orang dari kami lebih kuat darimu. Beraninya kau menghalangi jalan kami? Kami tidak ingin membuang waktu kami untuk membunuhmu. Anda memiliki tiga napas untuk tersesat. Satu-satunya yang ingin kita bunuh hari ini adalah Li Bai. Para jenderal ork surga berkata dengan dingin. Meskipun mereka memandang rendah Jiang Hong yang, mereka masih perlu meluangkan waktu untuk mengalahkannya karena dia juga berada di Crossing Calamity Stage. Karena itu, mereka mencoba menakut-nakuti dia. Namun, kata-kata mereka diabaikan oleh Jiang Hong yang. Dia berdiri di depan gua dengan tenang. Oke, karena kamu mencari kematian, kami akan memuaskanmu. Beberapa jenderal ork surga berlari ke arahnya dengan cahaya dingin di mata mereka. Kalian bertiga menjatuhkan wanita manusia ini? Kalian semua, ikuti aku ke dalam gua dan penggal kepala Li Bai? Jenderal ork surga lainnya memberi perintah. Kemudian dia bergegas menuju pembukaan gua bersama para jenderal lainnya. Jiang Hong yang sedikit mengernyit. Di depan tiga pembangkit tenaga listrik di Crossing Calamity Stage, dia menginjak tanah dengan berjinjit dan melompat ke langit. Kemudian dia mengarahkan jari-jarinya, yang terbungkus oleh cahaya kemasan, ke arah mereka dengan lembut. Bang! Seketika suara tumpul terdengar. Sebelum mencapai pembukaan gua, lebih dari sepuluh jenderal ork surga dikejutkan oleh kebisingan ini dan merasa ada yang tidak beres. Kemudian, mereka melebarkan mata karena tidak percaya. Tiga jenderal di Crossing Calamity Stage yang mencoba menjatuhkan Jiang Hong yang terbaring di tanah. Darah segar mengalir keluar dari mulut mereka. Sekarang, mereka melihat Jiang Hong yang dengan kulit pucat dan terkejut. Bagaimana, ini bisa terjadi? Siapa dia? Hanya satu orang di benua Suan Zen yang bisa begitu agung dan kuat dari zaman kuno hingga modern. Permaisuri manusia? Sekaligus, 20 jenderal ork surga mengetahui identitas Jiang Hong yang benar-benar mengejutkan mereka. Siapapun yang mengambil langkah maju akan dibunuh tanpa ampun. Jiang Hong yang berbicara lagi, dan aura kagungan yang tak terlihat menekan seluruh area. Swoosh! Dengan lambayan lengannya yang ramping, kilau kemasan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Mereka mengiris atmosfer dan menggorok leher tiga jenderal tahap penyeberangan bencana yang tergeletak di tanah. Cih! Sebelum ada yang bisa bereaksi, ketiga crossing calamity ork yang kuat telah mati seketika. TSSS! 17 jenderal ork langit yang tersisa menarik napas tajam dan menggigil di hati mereka. Menarik, mereka semua berteriak pada saat yang sama, kedinginan. Hampir seketika, pasukan mereka telah mundur dalam jarak yang sangat jauh. Di hadapan kekuatan Jiang Hong yang mengerikan, mereka tahu jauh dilubuk hati bahwa hanya dengan segelintir dari mereka, melawannya akan sia-sia seperti mencoba memecahkan batu dengan telur. Bab novel baru diterbitkan di FREEBN, VEL. C kurang dari lebih besar dari M. Kekuatan permaisuri manusia sama seperti yang mereka dengar bertahun-tahun yang lalu, tak tertandingi dan tak tertandingi. Astaga, permaisuri manusia menghilang selama bertahun-tahun. Kenapa dia tiba-tiba muncul di sini? Menilai dari penampilannya, dia pasti mengubah penampilannya. Kalau tidak, dia pasti sudah dikenali sejak lama. Itu terlalu menakutkan. Kalau begitu, bukankah identitas Libai dari fraksi surga yang meledak akan lebih menakutkan? Bahkan permaisuri melindunginya? Ini tidak akan berhasil. Kita harus melaporkan ini ke atasan sekarang. Para Ork terguncang saat mereka mundur dengan cepat. Mereka berbicara menggunakan seni komunikasi tanpa suara. Yo, karena kamu ada di sini, setidaknya kenapa tidak tinggal untuk bermain game? Saat itu, semburan tawa menggoda terdengar dari dalam gua. Itu tidak lain adalah suke? Tapi General Ork mengabaikannya. Yang mereka takuti adalah Jiang Hongyan, jadi mereka tidak membuang waktu untuk bereaksi terhadap sarkasme suke. Ledakan Tiba-tiba, ledakan besar mengguncang daerah itu. Dia telah benar-benar menghancurkan seluruh puncak gunung tempat gua itu berada, membuatnya menjadi abu yang terbawa angin. Semburan udara dingin yang luar biasa yang menyapu daerah itu segera menyusul. Ketak! Kepingan salju beku membeku dari partikel udara, membentuk dunia salju dan es dalam sekejap. Salju kemudian mulai menyebar ke segala arah. Ini, sedang turun salju, tanya General Ork Surga, terkejut dan bingung. Tidak, ini adalah Bidang Sinisterness. Salah satu dari mereka memucat dan menjerit ketakutan ketika mereka menyadari situasinya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Langkah kaki yang lembut namun kuat perlahan mendekati mereka. Suke melangkah keluar dari salju dengan tangan di belakang. Dia memiliki rambut hitam panjang berkilau yang mencapai pinggangnya dan senyum seperti gangster. Majulah, hai pedang, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan memanggil dengan lembut. Dengan desir, kidi sekitarnya terhenti sejenak dan mengikat tubuh para Ork General, menjebak mereka di field of sinisterness. Kemudian, puluhan ribu bila es terbentuk dari udara tipis, masing-masing dari mereka memancarkan kengerian yang menusuk tulang. Ujung pedang yang tersusun rapat berkilau seperti mata ular berbisa saat mereka menunjuk ke arah mereka. Retakan! Hampir pada saat yang sama, guntur besar bergema dari langit. Ding! Harap waspada bahwa kesengsaraan surgawi bagi tuan rumah akan tiba kapan saja. Jika Anda berhasil menanggungnya, Anda akan secara resmi melangkah ke tahap sintesis formulir, dan mendapatkan tas hadiah besar kesengsaraan surgawi. Notifikasi sistem berdering di benaknya. Kesengsaraan surgawi? Suke mengangkat matanya dan senyum terbentuk di bibirnya. Dengan satu tangan menunjuk ke langit, dia berteriak, Majulah, hai guntur! Retakan! Seketika, petir emas setebal naga mengiris langit dan jatuh dengan tekanan luar biasa dari kesengsaraan surgawi. Omong kosong! Pada saat itu, semua 17 jenderal org surga memucat dan hampir menjadi gila. Ya Tuhan! Anda memanggilnya tahap pelatihan void sialan? Siapa kita untuk membunuhnya? Bunuh pantat mereka! Lari! Kita harus keluar dari sini! Seorang jenderal org surga berteriak dengan marah. Para jenderal lainnya berjuang dengan sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri dari bidang kesengsaraan Suke. Berhentilah membuang energimu. Dengan orang-orang seperti kalian, kalian semua terlalu lemah untuk melarikan diri. Suke menyeringai dingin dan menggelengkan kepalanya. Dia telah berhasil menggabungkan tubuh taonya ke dalam tubuh sejatinya. Kekuatannya tidak hanya berlipat ganda, mereka malah mencapai tingkat yang luar biasa seolah-olah dia telah menembus langit-langit dalam tahap ini dan menjadi ekstrim. Field of Sinisterness adalah keuntungan yang tak terduga. Dulu ketika dia memusnahkan orang-orang dalam jumlah besar itu, dengan jumlah mayat jutaan, kejahatan telah menyusup ke tubuhnya dan hampir membahayakan kemajuannya ke tahap pelatihan void. Untungnya, tubuh taonya telah muncul dan menyerap semua kultifasinya, termasuk kejahatan itu. Sekarang konotasi taonya telah lengkap dan dia telah menjadi satu dengan tubuh taonya, dia sekarang dapat menggunakan keburukan yang telah dia pelihara sejak awal. Ketika kultifator lain berkultifasi, mereka secara sadar atau tidak sadar mencoba memahami konotasi tao. Suke, di sisi lain, telah memupuk Sinisterness secara tidak sadar selama kultifasinya. Dengan kata lain, sampai sekarang, kekuatan kekejiannya setara dengan konotasi taonya. Sekarang setelah Field of Sinisterness terbentuk, dia bisa menggambarkannya sebagai hasil dari mutasi, keuntungan yang tidak terduga. Kultifator biasa, bahkan jika mereka sekuat General Org Surga ini di tahap penyeberangan bencana, tidak dapat melepaskan diri dengan mudah begitu mereka terjebak. Ledakan Langit menjadi gelap dan awan petir terus terbentuk. 79 kesengsaraan surgawi yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang terjadi. Nona kecil, tetap di belakang? Aku harus berkonsentrasi untuk melewati kesengsaraan. Sukie memandang Jiang Hongyan dan menyeringai. Jiang Hongyan membalas senyum dan mengangguk ringan, memantul di udara dengan ujung sepatunya dan mendarat lebih jauh ke belakang. Para General Org Surga itu tidak dapat memproses apa yang telah mereka dengar. Ada banyak informasi yang dikemas dalam kalimat pendek yang dibuat Sukie. Orang itu menyebut permaisuri umat manusia sebagai little missy? Juga, apakah petir yang diformulasikan di langit itu bukan mantra, tapi kesengsaraan surgawinya? Oh, aneh. Itu adalah kesengsaraan surgawinya? Sial, bahkan kesengsaraan surgawi saat Anda menyeberang dari panggung penyeberangan bencana ke panggung kendaraan hebat tidak akan terlalu menakutkan. Ini kesempatan kita. Agar surga memberinya kesengsaraan surgawi pada tingkat ini, jelas bahwa surga menginginkan dia mati. Salah satu General Org Surga menyala dan mentransmisikan pikirannya tanpa suara kepada rekan-rekannya. Dia ditakdirkan untuk mati karena kesengsaraan surgawi dalam skala seperti itu. Kita bisa menemukan kesempatan untuk membunuhnya kalau begitu? Seseorang segera menggelengkan kepalanya karena tidak setuju. Tidak mungkin, jika kita mendekatinya saat dia mengalami kesengsaraan surgawi, kepedihan kesengsaraan akan berlipat ganda, dan kita semua akan terperangkap di dalamnya. Lupakan saja, pertama-tama mari kita bebaskan diri kita dari field of sinisterness ini, lalu kabur saat dia mengalami kesengsaraan. Betul sekali! Ngomong-ngomong, dilihat dari situasi saat ini, meski kita tidak melakukan apa-apa, dia ditakdirkan untuk mati di sini. Juga, aku yakin hukuman kita bisa dicabut dengan semua informasi yang kita kumpulkan hari ini. Setelah menyelesaikan rencana mereka menggunakan seni komunikasi tanpa suara, para ork memutuskan untuk melarikan diri saat Suke menjalani kesengsaraan surgawinya. Setelah rute pelarian diselesaikan, mereka mulai santai dan rileks. Para ork memandang Suke dengan dingin saat mencoba melarikan diri dari field of sinisterness. Sementara itu, mereka hanya bisa menertawakan keadaan Suke. Seperti yang mereka lihat, dengan pendahuluan yang mengintimidasi ini, seorang pemuda di puncak tahap pelatihan Void tidak akan pernah bisa bertahan dari kesengsaraan surgawi yang begitu ganas. Bahkan mereka, makhluk kuat di crossing calamity stage, kemungkinan besar akan terbunuh oleh kesengsaraan surgawi semacam ini. Ya, kesengsaraan memang menyusahkan seperti biasa. Butuh waktu lama untuk merumuskan setiap kali ingin menyerang. Kata Suke yang terus melihat ke atas, wajahnya kesal. Tiba-tiba, matanya berbinar saat dia melihat para jenderal ork surga itu. Dia berkata dengan penuh semangat, Saudaraku, mengapa kita tidak menggunakan waktu ini untuk bermain kartu? Dia kemudian berlari ke arah para jenderal ork surga. Kelompok jenderal ork surga hampir ketakutan tak masuk akal dengan tindakannya. Ketakutan menyelimuti wajah mereka saat mereka berteriak, Persetan, kami tidak ingin bermain kartu? Jangan datang, ah, jauhi omong kosong itu.